Jadi perhitungan untuk DPRD Kabupaten Barito Timur Untuk pemilu tahun 2024 ini Seperti ini perhitungannya Ini untuk DAPIL 1 Ini Total perolehan suara Yang paling atas ini Ini data dari Pemilu 2024 .kpu.go.id Kemudian karena dia ada 9 kursi Untuk DAPIL 1 Jadi dia Ambil dulu yang tertinggi Ini bagi 1 dulu Ini metode sign like Jadi ini bagi 1 semua Ya kan Yang jalur 1 ini Terus kita Cari yang paling tinggi Yang paling tinggi adalah Di partai Gerinda 1565 Ambil 1 Kasih warna Kemudian yang ini Khusus dia ini Dibagi 3 Yang ini masih bagi 1 Artinya sama dengan ini Semua Sama dengan 1 Sama dengan 1 Bukan sama dengan 1 Bagi 1 semua Yang baris kedua Bagi 1 semua Sampai ujung Yang ini bagi 3 Nah dari sini Untuk kursi kedua Dilihat siapa yang paling besar Jadi ini 828 Ini 1243 Ini 141 Ini paling besar Sementara yang lain Ini 466 1026 Jadi yang paling besar Jadi yang paling besar Adalah golkar Tandain golkar Kemudian bagi 3 Jadi yang bagi 3 Ini terus bagi 3 Masih Artinya ini Sama dengan itu Terus seperti itu Nah setelah bagi 3 Ketemu ini Yang paling tinggi Di kursi ketiga Kita cek ya Nah 466 1026 Tapi yang di baris ketiga ini Yang paling tinggi adalah PDIP 1243 Seperti itu terus Ini bagi 3 Kemudian setelah Bagi di sini Di kursi ke 6 Contohnya Ini kemudian Ini setelah bagi 3 tadi Untuk berikutnya Dia bagi 5 Jadi dia Pembaginya itu 1 3 5 7 9 Seperti itu ya Bagi 5 ini Hasilnya Seperti itu Dan Untuk Pemenangnya Untuk yang mendapatkan kursi Itu Untuk Paling banyak itu Tolkar Oh ini Yang paling banyak Irindra Ada 2 kursi Widit Dengan eskop Kemudian Terbanyak Kedua ini Rini dan Asmadi Terbanyak Ketiga ini PDP Setenus Terbanyak Keempat DP Kemudian Terbanyak Kelima Tri Kuryanto Terbanyak Keenam Eskop Tadi Kemudian Terbanyak Ke7 Smadi Ranji Terbanyak Ke8 Reni Sugiyarti Terbanyak Ke9 Romli Itu Untuk Dapil 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 2 Untuk Dapil 2 Seperti Ini Jadi Kita Salin Dulu Datanya Dari Situs Resminya KPU Setelah itu Kita cari Untuk kursi Pertama Yang paling Tinggi Ketemu Di PDP PDP Dia Dibagi 3 Kemudian Yang ini Masih Bagi 1 Bagi 1 Semua Kecuali Yang ini Kecuali Yang ini Yang ini Bagi 1 Semua Kecuali Yang ini Kita cek Lagi Siapa Yang paling Tinggi Ternyata Ketemu Di Perindo Di 1004 Dan Ini Di Dapil 2 Ini Dapil 2 Sorry Tadi Dapil 2 Ini Nggak Ada Yang Sampai Bagi 3 Jadi Bagi 1 Aja Semua Ini Tinggal Nanti Ini Datanya Belum Belum Semua Masuk Baru Sekitar 40% Masuk Nanti Tergantung Ini Kalau PKB Bisa Mengejar Ini Partai Demokrat Yang Antara Dua Antara Partai Demokrat Dan PKB Untuk Kursi Yang Ke 6 Untuk Di Dapil 2 Dendi Dari PDP Kemudian Haji Anwar Pasani Kemudian Yang Ketiga Trisna Yang Ke 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 Karyato Yang Kelima Roma Ananta Yang Ke 6 Raran Yang Ke 6 Ini Antara Raran Nanti Dengan Siapa Yang Dari PKB Nah Untuk Menentukan Siapa Yang Duduk Adalah Kita Ambil Data Tertinggi Di Dapil Itu Siapa Per Partai Jadi Masing Masing Partai Nanti Siapa Yang Paling Tinggi Itu Yang Berhak Disini Yang Tertinggi Di Partai Dapil 3 Dapil 3 Ini Dapil 3 Untuk Dapil 3 Ini Seperti Itu Sama Jadi Yang Terbanyak Golkar Setelah Ini Bagi 3 Ketemu Ini Kemudian Ini Bagi 5 Ini Ada 2 Kali Pembagian Bagi 3 Dan Bagi 5 Kalau Yang Lain Cuman Bagi 1 Dan Bagi 3 Yang Tertingginya Ini Nur Silistio Dan Parjono Kemudian M Yamin Dan Merdianto Kemudian Tertinggi Ke Empat Itu Arianto Muler Tertinggi Ketiga Tertinggi Keempat Si Pak Wahyu Dinur Tertinggi Kelima JM Idat Dari Demokrat Jadi Total Total Nanti Untuk Jadi Ketua DPR DPR Dari Golkar 5 Kursi Kemudian PDP 4 Kursi Dan Gerindra 4 Kursi Namun Selisih Suara Antara Partai PDP Dan Gerindra Lebih Banyak PDP Jadi Wakil Ketua 1 Itu PDP Wakil Ketua 2 Gerindra Ini Data Sampai Malam Ini Itu Masih Di 2 Persen Sebentar Masih Di 40 61 Persen Ini Pake Persen Ini Pake Persen 40 Berapa Nah Ini 40 62 Persen Sampai 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 selamat menikmati